Sementara itu, World School's Debating Championship atau WSDC telah memasuki babak 16 besar. WSDC merupakan ajang kompetisi debat parlementer bergensi yang mempertemukan generasi muda dari berbagai negara untuk melatih pelajar agar mampu menganalisis persoalan dan tantangan dunia. Dalam penyelenggaran kali ini, Indonesia khususnya Bali menjadi tuan rumah di gelarnya World School's Debating Championship yang ke-29. WSDC sendiri merupakan ajang kompetisi debat parlementer bergensi yang mempertemukan generasi muda dari seluruh dunia untuk bertanding dan memperobotkan gelar juara dunia. Dengan musung tema Listen to Diversity, Speak of Harmony, WSDC kali ini diikuti oleh 456 orang peserta dari 52 negara. Selain memperobotkan juara, WSDC bertujuan melatih siswa agar mampu melakukan analisis persoalan dan tantangan dunia secara empatik serta mengumumkakannya secara tajam, rasional, dan efektif. Melalui WSDC, siswa diajak untuk memiliki pemikiran yang terbuka, memperluas pengetahuan dengan mengikuti isu-isu terkini dunia. Stikas Bali menjadi tuan rumah babak 16 besar penyelenggaran debat bergensi ini. Menurut Ketua Stikas Bali, Gede Putu Dharma Suyase, Stikas Bali ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai tuan rumah. Pada babak ini, dirinya merasa bangga Stikas Bali sebagai PTS bisa ditunjuk untuk menjadi host. Fasilitas Stikas Bali sangat mendukung untuk kegiatan skala nasional maupun internasional. Jadi untuk dikti sebenarnya ini memberikan implikasi bahwa kami sebenarnya sebagai sebuah perguruan tinggi, apalagi swasta, bisa mewakili dikti dalam hal ini untuk meng-host peserta dari 52 negara. Jadi itu branding sendiri buat kami di Stikas Bali dan ini adalah bukti nyata bagaimana kepercayaan dunia Indonesia terhadap Stikas Bali. Jadi diharapkan masyarakat Bali pun nanti melihat ini sebagai bukti bahwa ya bangga juga bahwa Stikas Bali adalah salah satu perguruan tinggi di Bali yang ditunjuk meng-host acara ini. Sementara itu, Ketua Yayasan YPP LPK Bali, Inde Bagus Arga mengatakan, kepercayaan mendikbud ini di Stikas Bali berarti Stikas Bali mempunyai nilai lebih dan dirinya menyambut gembira, serta bagaimana mempersiapkan dengan baik Bali sebagai tuan rumah sehingga Bali Indonesia, terutama Stikas Bali semakin dikenal di dunia. Berarti kalau dipilih Stikas Bali sebagai tempat debat internasional, Stikas Bali berarti mempunyai nilai plus. Nah kenapa tidak yang lain? Kenapa di Stikas Bali? Nah karena ada nilai plus inilah kita bangga. Nah oleh karena itu nanti tinggal kita mempersiapkan bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Sehingga membawa wajah Indonesia, Bali sekalipun Bali sudah terkenal di Indonesia, bahkan orang lebih mengenal Bali, kita juga berharap lebih mengenal orang Stikas Bali. Nah kan itu? Nah sekarang bagaimana meladeni, melayani tamu-tamu yang debat ini dari berbagai belahan dunia ini supaya dia merasa bahwa kita sebagai tuan rumah yang hospitality. Perhelatan ini juga menjadi ajang perhelatan siswa-siswi terbaik Indonesia agar bisa bersaing dengan pelajar lain di dunia.